Halo guys, di video kali ini aku bakalan bagiin tips gimana sih cara kombinasikan atau cara setting talent emblem dan build link Nah untuk link sendiri, di patch 1.7.94 ini hampir sama kayak Lancelot ya Hampir samanya gimana bang? Maksudnya hampir samanya tuh dari revamp emblem ini, Lancelot itu banyak banget diuntungin ya Dari talent emblem yang sebelumnya gak bisa dikumpuin sama killing spree yang jadi bakal OP banget sekarang tuh udah bisa Jadi nantinya talent-talent yang kita ketemui di emblem marksman itu bisa kita pakein di talent waktu kita pake emblem assassin Jadi kan bakal OP banget tuh Nah untuk link sendiri disini, emang kalau misalnya ditanya di meta sekarang ini meta atau enggak jawabannya meta Cuman hero ini tuh sakit atau enggaknya OP atau enggaknya bagus atau enggaknya tetep tergantung sama yang pake juga Karena hero ini tuh juga termasuk hero full mekanik ya Ibaratnya semua skill yang kalian pake itu harus ada perhitungannya Jangan asal-asalan pake skill yang justru ngebuat waktu kalian tuh lagi mau wear atau lagi mau ngelakuin sesuatu Kalian malah gak ada skill yang harusnya kalian keluarin Nah disini aku bakal bagiin untuk susunan emblemnya Untuk emblem aku rekomendasi insu untuk pake emblem assassin Karena dengan custom assassin emblem ini kalian tuh bisa ngebuat damage kalian tuh bakal sakit Alasan pertamanya karena ada pada atribut yang kalian miliki Nah atribut yang kalian miliki disini kan ada adaptive penetration, adaptive attack, serta movement speed Nah disini yang kalian tau link itu kan termasuk hero assassin yang bagus juga tuh Kalau kita buildnya tuh build damage nya critical Jadi dengan adanya adaptive penetration ini itu bakal sakit banget saat criticalnya itu keluar Nah jadi kita bisa pake talent yang bisa ngeluarin critical nih Nah pasti kalian udah tau bayangannya Untuk yang slot pertama disini aku sih pakenya fatal Karena apa? Karena memperoleh 5% critical change tambahan dan 10% critical damage tambahan Jadi pada saat criticalnya kalian nanti keluar itu bakal bertambah Belum lagi build yang kalian pake nanti juga build yang bisa negatin critical damage dan critical change Ini bakal jadi link yang sakit banget nantinya Dan mungkin disini bakal jadi ya ibaratnya meta marchman bakal tenggelam lagi sih Dengan munculnya meta assassin lagi Karena assassin damage itu kan bener-bener musuhnya link sama Maksud aku musuhnya marchman sama musuhnya mage tuh Jadi hero-hero yang tipis tuh bakal jadi musuh terberat untuk ya link Jadi ya kalo semisal kalian mau pake link dan kalian ketemu hero-hero marchman dan mage yang masih berkeliaran Itu gampang banget buat ngebunuhnya Jadi kita bisa pake fatal Terus untuk talent yang kedua Nah talent yang kedua disini aku saran sih tetep pake seasoned hunter Alasannya sih simple buat ngejanggle kalian tuh bakal lebih cepet Karena percuma juga kalo semisal kalian sakit tapi untuk ngejanggle aja kalian tuh lama ya Jadi ya kalian tetep harus pake seasoned hunter untuk kalian yang mau main jungler Nah terus untuk talent yang terakhir nih Untuk talent yang terakhir disini sih aku sih tetep suka pake killing spree Ya bayangin aja saat kalian pake link Disini kan kalian tuh pasti berharapnya kalian bisa dapet kill tuh Nah kalo sedangkan kalian dapet kill kalian tuh bisa dapetin spree serta movement spree Ini kan ngebuat kalian bakal lebih susah untuk di kill kan Jadi ini bakal jadi talent yang kombonya itu mematikan banget Nah bayangin aja ada fatal Sinisterned hunter Dan killing spree Nah ini kan kombo yang udah enak tuh Fatal untuk memperbesar peluang kalian dapet critical Dan saat criticalnya keluar Damage juga bakal meningkat Ini aja baru dari fatal ya Belum dari buildnya Terus seasoned hunter Talent yang bisa ngebuat kalian tuh bakal lebih cepet untuk farming Terus killing spree Nah killing spree ini Regen dan meningkatkan movement speed tambahan setelah mengeliminasi Jadi saat kalian tuh mengeliminasi kalian bisa dapet regen serta movement speed Ini termasuk talent yang bagus untuk durability dan mobility kalian Nah jadi untuk yang belum sudah Dan untuk Spell pasti Regebusion lah ya Terus untuk buildnya nih Nah untuk build sih Meskipun disini aku linknya gak jago-jago banget ya Bukan pro player link Bukan ya intinya saya bukan pro player lah ya Intinya disini aku cuma bisa pake link Cuma gak jago-jago banget Kayak link fashion-fashion gitu Disini untuk aku sendiri Aku selalu jadiin windtalker dulu Dan sepatunya tuh aku pake sepatu yang kaos kaki biasa itu dulu Sepatu polos coklat Nah tujuannya biar untuk windtalkernya ini jadi dulu Nah untuk disini retributionnya kalian tuh bisa pake ice retributionnya Nah ini enak banget nih buat kalian pake Dan disini kalo kalian pake windtalker harganya tuh murah banget Ini ngedong-ngedong banget di early gamenya Setelah itu kalian bisa pake top boost yang bisa ngurangin jurasi effect control Terus selanjutnya kalian bisa pake briskar fury Briskar fury ini tuh bagus banget Kenapa? Karena ya kalian kembali lagi Talent yang kalian pake adalah fatal Dan disini briskar fury itu bisa meningkatkan critical chance sebanyak 25% Dan meningkatkan critical damage sebanyak 40% Dan untuk fatal sendirikan untuk meningkatkan critical damagenya tuh Sudah ada Nih udah ada 10% tuh Dan untuk critical chance nya 5% Ini lumayan banget nih Dan selanjutnya kalian bisa pake endless battle Atau kalian juga bisa beli dulu untuk bleed of despair Nah bleed of despair disini Itu waktu kalian tuh nge-hit musuh yang SP nya di bawah 50% Kalian tuh bakal dapet tambahan 25% biskala attack Nah untuk endless battle disini itu bisa ngebuat kalian dapetin SP Kenapa? Karena endless battle disini kan punya yang namanya hybrid lifesteal tuh Jadi dengan adanya hybrid lifesteal disini Kalian tuh bakal dapet ya lifesteal Jadi kalian tuh setelah pake skill Kalian tuh bisa dapet lifesteal yang ngebuat kalian bakal lebih enak nantinya Terus selanjutnya kalian bisa pake immortality Immortality disini tuh yang bisa ngebuat kalian bakal hidup kembali dalam 2,5 detik setelah tereliminasi Dan untuk item cadangannya Kalau gak melefgore Ya disini kalian bisa pake ardenasiel Nah jadi kalian bisa ya pilih-pilih mana lah yang memang kalian butuhin Nah terus untuk counternya nih Untuk counter disini menurut aku ya sekali lagi ya Hero assassin kalau semisal dirusuh waktu farming Ini bakal ketataran banget Apalagi kalau yang musuh tuh modelnya kayak Hilda Terus selain Hilda ada tuh Krok, Krok Nah Krok Intinya hero-hero yang kuat banget tuh di game Ini bakal ketataran Dan untuk hero-hero mid lane Yang contoh kayak Valir yang sekarang baru aja di buff juga nih Ini juga bakal jadi ancaman buat hero-hero assassin Ya karena namanya assassin termasuk hero yang butuh build juga kan Jadi ya hero-hero yang early gamenya udah kuat Itu bakal jadi laku nantinya Dan pasti nantinya di MPL nih Kalau semisal tim musuh topik junglernya assassin Pasti Krok Hilda itu bakal bermunculan lagi Jadi ya mirip-mirip sama meta 5 season yang lalu lah Meta dimana ya Hilda tuh masih OP-OPnya Dijadikan fighter kuat, dijadikan roamer juga kuat Ya gila lah intinya Dan disini ya Kalau semisal kalian lihat Untuk link sih memang di meta sekarang ini Nggak dapetin buff-off-off ya Cuman ada landslot Yang dia dapetin Adjustment Dan disini aku udah upload untuk landslot ya Jadi kalian bisa scroll aja di halaman channel ini Biar kalian bisa tau update Emblem dan build landslot Buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat Jangan lupa like dan share ke teman kalian